Keharian berendam di air laut, membuat perut kami keroncongan nih. Teman, Kak Septi dan Kak Eci mau masak gulai taboh untuk makan siang kami. Kata nenekku, masakan ini menjadi salah satu olahan khas masyarakat pesisir Lampung. Biasanya gulai taboh khas Lampung menggunakan bahan utama ikan. Kali ini kami mau buatkan gulai taboh gurita dan lukulada. Sebelum diolah, pukul-pukul semua bagian gurita menggunakan batu. Tujuannya, supaya daging gurita lebih empuk dan bumbunya meresap. Sebelum digulai, sebaiknya direbus dahulu. Jangan kaget ya, kalau air rebusan gurita berubah warna menjadi hitam. Warna hitam itu keluar dari zat tinta yang berada dalam tubuh si gurita. Aman kok. Oh iya, jangan terlalu lama merebus guritanya, supaya dagingnya gak alos. Tutup pancinya supaya panas merata. Gulai taboh menggunakan rempah-rempah khas Nusantara. Sebagian rempah akan diulek menjadi bumbu halus. Sisanya akan kami campurkan ke dalam ojan. Gulai taboh artinya gulai santan. Santan menjadi bahan utama olahan berkuah di Sumatera. Kalau di Jawa, kelapa diparut. Kalau di sini, kelapa dikukur. Unik kan? Alat kukur ini sekaligus menjadi alas duduk. Hingga kukur belahan kelapa yang masih ada batoknya. Gila, duki. Ya, apaan? Ini Rizky, lihat penjitian di Rizky. Tuh, Rizky. Kelapa mulut santan malah dimakan. Hahaha. Cerita juga sudah berubah warna dan empuk. Dahulu, masakan ini biasanya disajikan untuk acara-acara adat tertentu. Oh iya, olahan ini tak perlu penyedap rasa. Karena bahan utamanya berasal dari hasil laut. Dijamin gurih alami. Hahaha. Setelah bumbu gula etaboh merasap dan matang, masukkan luku lada. Luku lada sangat empuk dan mudah pecah. Sehingga tak perlu waktu lama untuk mengolahnya. Hmm, saatnya makan. Daging guritanya kenyal dan agak manis. Bumbu gula etabohnya juga nih, mati mulut. Kata kakak, daging gurita makanan laut yang rendah lemah. Baik untuk tubuh kita. Sedangkan luku lada mengandung protein nabati, vitamin, dan mineral yang berbeda dengan tumbuhan darah. Jadi lengkap deh. Selain lezat, gulai taboh gurita dan luku lada juga bergizi. Kak, nunggu kak. Tapi, kubuh. Kak, kubuh ya. Banda. Ternyata si Rispi suka sekali dengan gulai taboh guritanya. Besok kita cari gurita lagi, Aki. Hehehe.